Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Alam Ejot TV Semoga sehat selalu Dan tentunya jangan lupa untuk bahagia Pagi hari ini setelah diguyur hujan Saya lagi ada di ladang jahe merahnya Bapak Najla Kebetulan Bilau lagi proses perawatan setelah hujan Agar jahenya tetap sehat Nanti kita tanya Kiat-kiatnya apa saja Untuk menghadapi musim penghujan ini Agar jahenya tetap sehat Daunnya tidak terkena bercak atau menguning Oke Tapi jangan lupa untuk yang baru mampil ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Kita langsung saja untuk tanya-tanya ke Bapak Najla Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Bintang Pak Najla sehat Pak Najla Alhamdulillah Alhamdulillah Ini lagi kontrol jahenya ya Pak ya Ya biasa Pak Ini kebetulan pagi di buju hujan Ini biasanya perawatannya apa Pak Untuk menanggulangi dari efek dari air hujan ini Pak Kalau musim hujan seperti yang baru terjadi sekarang ini ya Pak Bintang ya Ya benar Kita harus benar-benar respect lah Kalau harus langsung ini ya langsung tindakan gitu ya Benar-benar respect lah Karena ketika kita respect insya Allah Tanaman kita akan sehat Tetap sehat ya Yang penting perawatan Kita perlu banyak fungisida lah Untuk penyemprotan Minim-minimnya satu minggu sekali Itu untuk fungisida Kalau misalkan hujannya misalkan dua hari sekali itu tetap kita semprot juga Bagusnya seperti itu Pak Bintang Nah seperti itu Kita pakai perekat yang lumayan lah Ya seperti ini contohnya kan Pembintang tuh Ini perekat yang kemarin saya semprot Masih ada kan Walaupun pagi di buju hujan Ini perekat yang penting perekatnya lah Bagus Insya Allah kalau perekat Ya Pak Mirsa Ini kan kita budidaya full organik Jadi kita tidak memakai untuk tubuh kimia Jadi untuk fungisida sendiri Biasanya pakai apa Pak Najda Kita usahkan untuk tindakan untuk setelah hujan Kalau di saya fungisida Alhamdulillah kita berkolaborasi antara Satu bahan dari tumbuh-tumbuhan Contohnya apa tuh? Ya kayak dari Daun-daunan? Bukan jahe gitu Terus Oh iya Serai Terus dari daun kates Itu semacam itulah kita campurkan Yang kedua Ada dari bahan baku dari alam Kita ambil dari belerang Sama kapur gamping Oh gitu Buat fungisida Buat bahan perekatnya kita perkesan lem Oh jadi bahan itu dicampur Yang daun-daun tadi di rebus apa? Gimana? Kalau saya jarang rebus Buat fungisida Kita tumbuk Oh di blender? Setelah 2 jam kita aduk Biar omogen Baru kita semprotkan Oh disaring terus Baru langsung diaplikasikan Oh gitu Dan buat air lari juga Saya bisa bikin fungisida juga Oh gitu Cuma-cuma satu air lari aja Sama air lari itu air cucian beras? Iya bener Oh ACB Banyak sekali Buat pemupukan Karena kandungan air lari kan Lu bayangkan Karbohidratnya Oh gitu Bila kita Bikin suatu arah Ditujukan untuk Misal buat fungisida Buat campuran PGPR Buat campuran Kupuk NPK Buat bikin jakabah Itu kan banyak fungsinya Yang penting kita Tahu cara lah Itu fungisida itu berlaku Untuk dari Misalkan bibitnya masih kecil Sampai Panen Tetap yang itu ya? Iya Kalau saya pakai itu Fungisida dari awal Perendaman bibit Sampai Insya Allah Sampai panen lah Moga-moga Tarawang kita Selamat Insya Allah Itu itu aja Yang kita gunakan lah Yang penting ada rolling Dan ada keistihkoman kita Untuk selalu merawatnya Pak Bintang Mantap Iya Kalau pun Apa namanya Kita Beli obat yang mahal Kita tidak istihkoman Dan tidak Sering Untuk melakukan Pencegahan Kayak-kayaknya Gimana ya? Kalau mas Al-Anam Kita semangat ya? Semangat ya? Iya Tapi yang penting kan Nomor satu itu Perawatan Pak Bintang Perawatan Kalau kita perawat Merawatnya rutin lah Insya Allah Kita semangat Apalagi kita melihat Tanaman kita yang hijau Kita merawatnya kan Enak lah Nikmat lah Ini usia berapa Panajla? Ini menginjak 6 bulan Udah generatif ini 6 bulan udah masa generatif Berarti Pupuknya Pake apa? Kalau pupuk Kalau pupuk kita masih di NPK Nabati Bukan NPK Kimia Jenis NPK Tapi dari Nabati Tapi kalau udah masa Generatif Dominan kan Kita Komposisinya? Dominan ke Kalium Oh harus banyak Ke unsur K nya Berarti ya? Tapi K K itu yang generatif Berbanyak Tetap Post-post dan Nitrogen Kita kasih Cuma sedikit Kayaknya kita Ada kedatangan tamu nih Eh bos Tamu jauh Mitra kita juga Ini mitra kita juga Dari Indramayu Dari Jati 7 Dari Jati 7 Yang satunya Panata Salon mitra Ini pak Kita ngobrol bareng Hujan disini Hujan gede tadi Baru roda disini Mas Ancar Sehat Alhamdulillah Sehat Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai Simba Sehat Kedatangan tamu Dari Pampstar Dari Jati 7 Indramayu Lagi Studi banding Di kebunnya Panajra Nanti kita Langsung Lihat-lihat Bagi rekan-rekan Yang mungkin Sudah Lama Bermain Di jahe merah Budidaya jahe merah Disini Kita Ada satu Komunitas Yang namanya itu Sinameliapam Di bawah Bimbingan Bapak Asep Yang tergabung Dalam PT Akar Mas Mesta Di komunitas Kami ini Budidaya Yang kami Lakukan adalah Pool Organic Untuk cahe merah Jadi kita Tidak memakai Pupuk kimia Kita pakai Pupuk Buatan dari Bahan-bahan Limbah organik Dari mulai Masa Vegetatif Generatif Dan Perawatan Kita Memakai Pool Organik Seperti yang kita Lihat disini Di ladang Bapak Najla Ini Terlihat Sangat hijau Sangat sehat-sehat Sekali Tanaman jahe merahnya Karena Bapak Najla Selalu melakukan Perawatan Apalagi Sekarang Di musim penghujan ini Curah hujan Sangat tinggi Sehingga Untuk Daun Jahe Ini Rentan Sekali Untuk Terkena Penyakit Biasanya Bercak-bercak Kuning Dan Lama-lama Itu Membusuk Jadi disini Bapak Najla Melakukan Perawatan Pungisida Terlihat Di Daunnya Masih ada Sisa-sisa Bahan Pungisidanya Bagi rekan-rekan Yang ingin Bergabung Di komunitas kami Silahkan Di kami Nanti ada Sistemnya Budidaya Pool Organik Jadi nanti Di Kita Ada Komunitas Nanti kita Ada Pembahasan Berbagai Kendala-kendala Di lapangan Baik itu Penyakit Atau Cara-cara Yang benar Di dalam Komunitas kami Nanti ada SOP Dari PT Akar Mas Semesta Itu berupa Panduan-panduan Dari Mulai Penyemayan Penanaman Dan Perawatan Dan juga Disertai Untuk Cara-cara Pembuatan Untuk Pupuk Atau Pungisida Jadi Disini Komunitas Kami selalu Berbagi Baik itu Ada Kendala Atau Ada Mas Permasalahan Kita Pecahkan Bersama Untuk Panen Sendiri Jangan khawatir Karena Di kita Sudah Tertuang Di dalam Kontrak Di awal Kita gabung Dalam Komunitas Ini Jadi Mulai Dari Tanam Sampai Panen Itu Ditanggung jawab Oleh Perusahaan Yaitu PT Akar Semesta Jadi Mau Di pasaran Itu Pupuk Langka Atau Pupuk Mahal Itu Tidak Berpengaruh Ke kami Atau Nanti Pas Masa Panen Harga Jahe Harga Rimbang Itu Jatuh Itu Kami Tidak Khawatir Karena Itu Sudah Tertuang Di dalam Kontrak Harga Untuk Jualnya Sudah Pasti Itu Sesuai Grade Ada Grade A Grade B Dan Grade C Untuk Yang Minat Bergabung Nanti Bisa Silahkan Dikomunikasikan Dengan Ada Nomor Di video Ini Yaitu Beliau Bapak Asep Salah Satu Koordinator Di Ciyu Majak Kuning Silahkan Mari Kita Budidayakan Jahe Merah Ini Sebaik Mungkin Mari Kita Melakukan Perawatan Dan Untuk Nanti Hasilnya Agar Maksimal Ini Berarti Estimasi Panen Bulan Apa Pak Kalau Yang Ini Kalau Kita Menginjak 12 Bulan Bulan Tiga Bulan Maret Selamat Alhamdulillah Mudah Mudah Mudahan Ini Dilihat Dari Masa 6 Bulan Ini Tumbuhnya Sehat Hehat Masih Ada Waktu Tinggal Kita Ngejaga Perawatannya Soalnya Kini Musim Penghujan Musim Hujan Pertiap hari Musim Hujan Iya Teriap hari Pokoknya Kalau musim Hujan Yang penting Perawatan Perawat Perawatannya Untuk Rekan-rekan Yang disini Meliapram Yang penting Mental Yang kuat Mental Kuat Semangat Yang kuat Semangat Dan Sabar Kita Habis Capa-capaian Modal-modal Masa Di tengah Jalan Kita Sampai Putus Asa Semangat Nanti Hasil Kita Serahkan Sama Allah Amin Ya Betul Banyak Jamurnya Ini Pembinta Jamurnya Kalau Yang doyan Jamur Enak Iya Sama Ini Pak Najra Barangkali Ada Yang Baru Nonton Channel Ini Dan Berminat Untuk Tanam Jahe Merah Ini Kan Polanya Kita Pola Organik Ya Itu Kan Kita Ada Komunitas Itu Gimana Caranya Pak Untuk Yang Berminat Atau Bagi Pihar Alam Ejo TV Yang Berminat Untuk Bertanam Berburi Daya Jahe Merah Secara Organik Oke Lah Ngikut Kita Insya Allah Dari Mulai Setar Penyemaian Sampai Ada Sop Yang Insya Allah Dipertanggungjawabkan Terus Harga Beli Harga Jual Harga Panen Itu Sudah Ditentukan Kita Sudah Komitmen Ada Kontrak Kita Sudah Kontrak Moyo Jadi Amat Ya Ada Gereca Gereca Itu Lumayan Harganya Harganya Di Atas Rata Di Pasaran Kalau Kita Lihat Di Petani Yang Baru Gabung Kita Yang Dari Jawa Tengah Itu Banyak Petani Asli Ketika Musim Sekarang Kan Jahe Harga Jahe Merah Kita Di Pasar Indukan Pasar Tradisional Jatuh Banget Ketika Ada Untungnya Ketika Sudah Kontak Moyo Dengan Satu Petah Ya Mau Turun Mau Naik Kita Sudah Pasar Yang Penting Kita Merawat Tanaman Kita Fokus Ke Perawatannya Ya Usah Mikirin Harga Harga Sudah Ditentukan Di Awal Kontrak Ya Nanti Untuk Yang Mau Bergabung Silahkan Mungkin Disana Ada Nomor Kontak Yang Bisa Dihubung Di Alam Ejotv Nanti Ada Koordinator Kita Bapak Abah Asep Yang Balu Mampir Silahkan Subcribe Like Comment Share Oh Ya Pak Najla Dukan Ada Ini Channel Apa Pak Panajla Channel Namanya Panajla Channel Torong Nanti Untuk Like Share Dan Comment Pak Najla Channel Mantap Panajla Pak Ini Hitungan Modal Ini Modal Awal Itu Berapa Pak Ini Untuk Yang Lagi Sekarang Masa Generatif Yang 6 Bulan Itu Berapa Kilo Pak Kalau Kita Hitung Modal Bibit Ini Cuman Saya Dulu 1.400 Terpersekian Kita Cuman Beli Hampir 30 30 Kilo 30 Kilo Satu Kilonya Itu Kita Beli Rimbang Ke Komunitas Berapa Kalau Kita Kan Tahu Di Tempat Ya Sudah Tidak Tahu 96 Ribu Ribu Satu Kilo Gimana Kita Pinter Pinter Memotek Oh Ya Kalau Saya Kemarin Dua Kali Njima Ya 80 90 Insya Allah Begitu Satu Kilo Jadi 80 90 90 Ya Kalau Udah Yang Tahu Treatment Tretmen Itu Kalau Yang Jangan Asal Potek Paling Rata Rata Di Paling 40 50 40 50 30 Itu Biasa Satu Kilo Itu Jadi Misalkan 40 40 Ini Bibit Nah Satu Bibit Kan Nanti Jadi Satu Rumpun Satu Rumpun Misalkan Rata Rata Dua Kilo Ya Satu Kilo Masuk Gereda Mantap Harganya Berapa 52 52 Untuk Gereda Itu Satu Kilo Nanti Kita Kalkulasikan Dari Satu Kilo 96 Bintang Yang Satu Kilo Kita Ambil Aja 50 Bibit Satu Bibit Satu Rumpun Satu Kilo Satu Kilo Berarti Dapat 50 Kilo Berbandingan Dari Satu Kilo Dapat 50 Kilo 5 Kali 5 25 2 Juta Setengah Dari Modal Satu Kilo Tadi 96 Ribu Apalagi Kita Kepulahnya Organik Iya Kalau Pupuk Gratis Kita Ngambil Limba Alam Mau Pupuk Langka Mau Pupuk Mahal Terserah Kita Bisa Bikin Sendiri Pak Najla Yang penting Kita Berkomitmen Berorganik Selain Dari Ramah Lingkungan Itu Bisa Membantu Meminimalisir Biaya Perawatan Biaya Perawatan Kalau Kedengar Kedengar Pupuk Di Toko Kan Sudah Banyak Ya Betul Kita Mengfaatkan Betul Npk Itu Banyak Di Limba Limba Juga Banyak Pak Sekitar Kita Sudah Banyak Yang penting Kita Mau Belajarlah Banyak Gali Di Pertanian Berarti Ini Kalau Ini Kan Panenya 12 Bulan Apa 10 Bulan 12 Bulan Sebetulnya Kalau Konsumsi Itu 9 10 Bulan 10 Bulan Itu Bisa Dipanen Berarti Kalau Kita Mau Panen Tiap Bulan Berarti Nanam Ya Juga Harus Setiap Bulan Bagus Seperti Itu Kalau Penyalahan Lagi Minimal Kita Nanam 2 bulan Sekali Kita Gak Gede Gede Juga 5 Kilo Setiap Bulan 5 Kilo Istiqomah Istiqomah Biar Nanti Panenya Kan Tahun Ini Kita Puasa Kita Nanam Dulu Kita Panen Juga Bisa Perbulan Bulan Ke 10 Atau Bulan Ke 13 Kita Udah Mulai Panen Nanam Sambil Panen Lumayan Itulah Satu catatan Lagi Gimana Pak Apa Namanya Yang Beli Bibit Itu Cuma Satu Kali Ya Pak Bintar Berarti Kita Beli Bibit Cuma Satu Kali Ke Komunitas Kita Satu Kali Panen Nanti Ada Yang Setorkan Sekian Kilo Kita Ambil 10 Persen Dari Rimang Terhibut Untuk Bibit Kita Dan Kita Mau Menanam Tahun Depannya Mau Menanam Jadi Bibit Itu Cuma Catatan Satu Kali Beli Satu Kali Beli Yang Penting Kita Perawatannya Selalu Organik Jadi Imagen Jangan Sampai Komoditas Kita Jual Bibit Tidak Ya Kita Cuma Sediakan Satu Kali Untuk Satu Kali Tanam Nanti Untuk Tanam Berikutnya Bisa Diambil Dari Budidaya Kita Sendiri Mantap Ini Konsepnya Sudah Teratur Dengan Baik Ya Sopnya Juga Kumpit Disitu Sopnya Ya Kalau Kita Gabung Sop Ada Berapa Bab Itu Ya Pemain Setar Penanaman Sampai Prapanen Kita Ada Sopnya Dari Bikin Bikin Pupuk POC Gitu Ya Pestisida Pungisida Sudah lengkap Kita tinggal Aplikasi Dan Mau Merawat Tanaman Kita Dengan Baik Perawatan Kalau Tanaman Betul Betul Ngomong Ngomong Kita Komunikas Kita Tadi Itu Apa Pak Alhamdulillah Kita Tergabung Di Untuk Ciayu Majabuneng Sina Meliapam Sina Meliapam Ya Pimpinan Pimpinan Bapak Bapak Asep Supriyana Itu Di Bawah PT Akar Mas Semesta Ya Di Bawah Akar Mas Semesta Boleh Kang Najla Dadah Atau Salam Salam Buat Komisaris Kita Bapak Abdur Sarif Hidayat Assalamualaikum Abdur Sarif Hidayat Salam Selamat Rami Dari Kami Ciayu Majakuneng Ciayu Majakuneng Sukses 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 Untuk Kita Sehat Tanam Amin Maju Berkab Bersama Tetap Kita Semangat Tetap Semangat Siap Ladang Panajla Ini Di Isi Yang Usia 6 Bulan Ini Masa Generatif Sebagian Dan Terlihat Disini Tumbuhannya Sehat Sehat Dengan Batang Yang Bagus Batang Yang Besar Dan Ini Satu Rumpun Itu Rata Rata Di Masa Generatif Dan Ini Satu Rumpun Masih Berpotensi Untuk Tumbuh Tunas Tunas Baru Di Harapkan Ini Satu Rumpun Ini Estimasi Nanti Untuk Panen Rimpang Yaitu Di 2 Kilo Gram Kalau Dilihat Dari Pertumbuhannya Ini Optimis Satu Rumpun Ini Bisa Menghasilkan 2 Kilo Rimpang Nanti Di Masa Panen Ini Yang Usia Generatif 6 Bulan Dan Di Sebelah Ini Panajla Ada Yang Masih Usia 3 Bulan Atau Masa Vegetatif Dan Seperti Kita Lihat Ini Tumbuh Dengan Baik Hijau Hijau Dan Sehat Sehat Full Organic Budidaya Kami Adalah Full Organic Tanpa Terkontaminasi Pupuk Kimia Ini Masih 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 Sisa Bahan Pungisida Pak Najla Kemarin Melakukan Penyemprotan Karena Curah Hujan Disini Cukup Tinggi Jadi Harus Diimbangi Dengan Pungisida Agar Penampung Siap Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Selanjutnya Untuk Para Anggotanya Ini Bekas Hama Ulat Dan Hama Belalang Ini Sudah Kita Kendalikan Dengan Pestisida Nabati Terlihat Ini Batangnya Sehat Sehat Segar Segar Dan Kemungkinan Masih Tumbuh Untuk Tunas Tunas Barunya Ini Adalah Salah Satu Contoh Yang Kena Bercak Daun Ini Akibat Curah Hujan Terlalu Sering Makanya Kita Imbangi Dengan Pungisida Seperti Ini Seperti Yang Tadi Dibilang Sama Bapak Najla Itu Untuk Pungisidanya Terdiri Dari Ramuan Ramuan Dari Dedaunan Dan Beberapa Rempah Ini Pengaplikasiannya Disemprotkan Ke Daun Dengan Memakai Perekat Kita Memakai Cairan Sabun Cair Sedikit Agar Pungisidanya Itu Bisa Menempel Di Daun Untuk Tahapan Tahapan Pembuatan Pungisida Silahkan Untuk Ditonton Di Video Kami Yang Lainnya Di Persemehan Selamat Sudah Pindah Tanam Pak Kan Sebelahnya Kan Tebu Tebunya Dipanen Itunya Nyerang Ya Ini Saya Punya Saya Juga Minukan Pertama Kepada Habis Tapi Biasanya Anak 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 Kalau Hama Semacam Itu Kan Ketika Ada Apa Namanya Ada Tanaman Yang Asing Itu Iya Tanaman Asing Itu Enak Itu Sebelahan Ya Kayak Ini Panaj Sebelahnya Sawah Kan Organik Kalau Saya Kan Sebelahnya Kan Tebuk Kemarin Saya Repot Kemarin Belalang Tungkang Apa Ini Panen Ini Kan Sini Semua Kalau Kayaknya Ya Balis Kukang Saya Itu Yang Beraknya Kalau Malam Kalau Hingga Satu Pohon Satu Daun Sudah Ada Bolong Bolong Itu Seperti Itu Kalau Malam Diambil Wah Sudah Banyak Kedih Ripu Pan Masih Kemarin Masih Disip Kerjanya Perekatnya Pakai Itu Pakai Kapur Saya Pakai Pakai Kapur Denger Lagi Kalau Kemarin Saya Pakai Lidah Buaya Sama Itu Juga Bisa Daun Jara Bisa Kalau Dari Kapur Gamping Ya Lumayan Kemarin Nyemprot Juga Tari Ke Hujanan Tunggal Luntur Nempel Ya Masih Kemarin Dibayang Kalau Untuk Hama Pakai Apa Pak Ini Bum Apa Kalau Untuk Pembas Mih Apa Spesies Tanya Campur Kita Masih Tetap Ngomil Di Lingkungan Kita Ada Yang Dari Mahone Dari Mahone Dari Mahone Dari Sampai Dari Sampai Yang Penting Intinya Untuk Pengusir Hama Rasanya Pahit Baunya Menyenget Bisa Dipakai Yang Pahit Aroma Menyenget Kalau Bawang putih Kita Aplikasikan Terus Karena Kalau Bikin Insek Insek Disina Itu Biar Awet Kita Simpan Caranya Caranya Bawang putih 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 Sekali Insek Insek Disina Juga Fungsinya Itu Ada Kandungannya Disitu Garam 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 Saya Sering Aplikasikan Garam Kemarin Sudah Habis Lebih Untuk Apa Fungsinya Kalau Garam Kalau Garam Saya Fungsinya Sedikit Bagai Nepatis Hidak Oh Amarayap Semut Sepaligus Membunuh Jamur Di tanah Itu Bintang Tapi Sama Disemprotan Bukan Banyak Masih Banyak Oh Ini Disebar Masih Butiran Butiran Kalau Belum Kena Hujan Kalau Sekalipu Disemprot Selamat Kocor Garam Karena Kandungan Blotong Kemarin Awal Awal Masih Tanah Hujan Belum Turun Masih Anget Tanah Tapi Lumayan Sudah Berapa Kali Hujan Ada Kita Juga Amper Tiap Hari Pengalaman Di Setop Kalau Disini Mal Sudah 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 Ini Atas Saat Amang Atas emang keringlah kelihatan keringlah kayak pecah-pecah tanah korek-korek sedikit aja saya juga ada satu beden lagi yang dari pembibitan awal ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 belum baru satu dua terakhirnya dapetlah tiga beden lagi yang 12 meter yang ini cuma dua-dua persebuah dari tanah berarti ya cepet mulanya pusing kalau bisa-besar mana-mana bisa mana-mana saya ada ada penangkalnya dari granul Hai ini lalu kan fermentasi bahwa kohaya sapi atau ulin sapi kebisahapapun itu pabrikan semakan sisanya kan banyak saya kita yang bersama di kembur lumayan loh kalau punya saya mau foto beda ya kalau wujannya becek jadi di korokanannya tuh nyerakain agak susah makanya mau didalam ini badan yang semua tuh kalau kan itu kalau kalian ini pakai itu atau lotok terus baru sekali yang aman kalau aku tangguh pembuangan aja disangkut semuanya kalau saya buang pulver tangkap salat yang kamu gak diambilin enggak tahu enggak 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 sih itu orang-orang emang bisa digonsumsi Pak itu bisa baik Permisah Alam Hejo TV mungkin sekian dulu ikutan kali ini untuk di ladangnya Pak Najla mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat khususnya untuk kami dan untuk rekan-rekan yang mau bergabung untuk budaya daya jahe merah silahkan untuk kontek atau komunikasi dengan Abba Asep beliau adalah koordinator kami semua di Sinameliapam mungkin cukup sekian dan kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan Amin untuk menjalani hari-hari kita demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rimpang maju sukses berkah bersama Sinameliapam dan PT Akar Mas Semesta selamat menikmati selamat menikmati saya saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton